Bapak-bapak biar di sana saja Ibu-ibu, bapak-bapak agak maju Semakin dekat kan semakin akrab Kalau saya sudah dipetin bapak-bapak, teman-teman Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladhi a'imanihim Walillahi junudu samawati wal'ab Wakanallahu animan hakimah Allahumma pasalli wasallim ala habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabiyakum bi ihsanim ilayamidin Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mari bersama-sama kita panjatkan Dengan berkat anugerah dan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita Dan sebagai tanda syukurnya adalah kita tetap ta'abudi sampai saat ini Karena yang dinamakan penghambaan muhlisi nalakuddin Tidak ada siapapun yang berhak memaksa Pemikiran, gairah, semangat, ideologi Itu mengalir sebagaimana nilai-nilai ilahiyah yang kita pahami Sampai saat ini Ketika sampai saat ini pemahaman agama kita seperti ini Maka inilah proses yang kita peroleh Dan ketika ada doktrin Itu pun belum tentu sebuah kebaikan Karena agama bukan sebuah doktrin Maka yang kita inginkan dari Rob yang maha pengasih adalah Bahkan tadi kita sudah sampaikan Berulang-ulang kali Di setiap kita berdiri Kalimat yang kita minta adalah Ihdina sirotol musta'im Karena siapapun orangnya Laki-laki ataupun perempuan Rakyat atau pejabat Menginginkan sirotol musta'im Tapi terkadang akhirnya Karena pijakannya Yang belum dipahami secara pun Menginginkannya sirot yang didapatnya sabir Apa bedanya sirot dengan sabir? Jelas sangat berbeda Kalau dalam bahasa Al-Quran Bapak Ibu Ungkapan yang pertama yang kita minta Ketika kita mengumandangkan kalimat Al-Fatihah Yang merupakan pokok dan rukun utama dalam sholat Yang kita inginkan adalah sirot Sirot itu sebuah jalan yang membentang Ibu Bukan jalan yang sempit Bukan jalan yang bergang Udah begitu di bawahnya selokan Udah gitu samping kiri kanannya ada tukang somai Ada tukang cilok Kalau kita bawa mobil gak bisa Berpapasan itu salah satunya harus mengalah Itu sabir Beda dengan sirot Sirot itu jalan bebas hambatan Analoginya jalan tol Kalau orang sudah salah masuk jalan tol Dia harus menyelesaikan dulu jalan itu Sampai nanti dia berpikir ketika sudah keluar gerbang tol itu Mau kemana dia putar arah Artinya apa? Seseorang yang sudah memperoleh sirot pun harus hati-hati Karena bisa jadi di penghujung sirot Dia gak tahu lagi jalan yang mana Makanya inilah proses agama Dan kita selalu minta kepada Rob yang maha kuasa Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati Ya Rob Jadikanlah aku orang yang bagus amal-amalnya Bukan hanya nampak dari luar seorang hamba yang sholatnya begitu husu Sampai saking husunya bu banyak orang yang sholat merem Itu karena husu Padahal lambang kehusuan tidak usah terpembejamkan mata bu Malah kalau memejamkan mata Ya maaf Misalnya ada di depan sujud kita Ada kotoran kita gak bisa Itu gak tahu Nah mata yang terbuka Namun kolbunnya kolbun yang hanif Itu sama nilainya dan bobotnya lebih tinggi Bapak ibu sekalian Maka selalu puji kita sanjungkan kepada yang memberikan hidayah dan hidayah Hidayah itu terus dijemput pak Dari muda sampai tua Dari kanak-kanak remaja Kemudian dewasa Kemudian menjadi orang tua Dan nanti suatu hari nanti kita akan menjadi makhluk yang tidak berdaya Yang disebut wahnan ala wahnim Lemah yang semakin lemah Sekarang aja udah mulai terasa ya ibu Dulu rasanya vitalitas kita masih tinggi ya bu ya Tapi begitu pun bapak-bapak Keberpasangan itu sangat menyadari sekali kelemahan masing-masing Makanya coba kita lihat di luar sana Mungkin di dalam sini juga ada Suami istri yang semakin tua itu Semakin saling memberdayakan Bukan mempertontonkan kemesraan Tidak ada lagi dunia milik berdua Tidak Tetapi aku dan kamu saling memberdayakan Lihat Yang suami memakai tongkat Yang istri memapahnya Istri dalam ketidakberdayaan sakit Suami membantunya Inilah yang disebut mawadda Tidak ada lagi mahabbar Dari kosa katanya udah jauh bapak ibu sekali Yang kedua mari kita bersalawat salam kepada Rasul Salallahu alaihi wassalam Alhamdulillah sesaat lagi nanti kita akan memasuki gerbang Hari kelahiran beliau Namun bukan euphoria yang diinginkan Karena beliau pembakari salah Pemberi nubuah Bukan seseorang yang patut dan mungkin dikultuskan berlebih-lebihan Yang terkadang akhirnya salah dipahami Memaksakan gendam Nah ini mindsetnya juga harus kita lupa Sebenarnya kita bersalawat Bersalang setiap waktu Dimana? Dalam shalat lagi Makanya tidak ada ibadah yang paling sempurna Kecuali ibadah shalat Ada memuji yang maha puasa Ada juga memuji makhluk yang sangat dicintain Yaitu Rasul salallahu alaihi wassalam Pada tahiyat awal ayat tahiyat akhir Kita selalu mengganteng nama ini Nama dua nama hamba Allah dalam tahiyat Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim Wabarik ala muhammad Kama barak ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim Selalu ketika ada ibrahim, muhammad selalu berganteng Nanti penjelasannya seperti apa Baik, Bapak Ibu sekalian yang rahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kurang, Pak? Oh, putus Jadi ganti, gitu ya Waduh, nyampe gak? Sayangnya dipaksa kesana ini Aduh, ditarik-tarik berbahaya Lanjut ya, Ibu ya Lanjut ya, Pak Ya, saya bersyukur kepada Allah Kenapa? Karena wasilah ini Bisa membuat kita bersinergi dalam rangka Watawasawbil haqqi, watawasawbisawb, watawasawbil marhamah Bapak Ibu yang dirahmatin Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa tema parenting ini udah-udah membumi Banyak motivator yang memberikan Apa namanya, kehidupan, keberpasangan, berkeluarga Semuanya menjadi nutrisi yang paling nikmat Baik di media tertulis maupun di media-media yang, apa namanya Dunia mayat dan segala macam Semuanya, semuanya saya yakin Semuanya bukan hal yang baru Bahkan banyak para Ibu yang rela mengorbankan Lembaran-lembarannya Demi membeli majalah-majalah parenting itu Demi menemukan sesuatu yang lebih Demi mendapatkan ilmu Tetapi Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Sekarang bahkan mungkin dari beberapa abad yang lalu Sebenarnya kalau kita membuka dan memahaminya Parenting Islami, parenting Rabbani, parenting Qur'ani Itu udah ada dan solid dalam Al-Quran Kalau ada yang bawa masak, silahkan buka Silahkan buka surah Ali Imran Surah 3, ayat 33 Ini parenting Islami Yang langsung bukan hanya metodologinya Allah expose Tetapi tokohnya Hanya kebiasaan kita Pemikiran kita, nalar kita Ketika membaca perjalanan seorang tokoh Kita itu di perjalanan Pemikiran kita berpaling Bukan kepada visi dan misi tokoh itu diaktualisasikan Tetapi kepada kehidupan pribadinya Makanya coba Ketika kita melihat figur seorang tokoh yang begitu ideal Tapi ketika tersetuh kehidupan pribadinya berbau negatif Sudah bubar semua Sang idola itu ambruk akhirnya Usahanya bangkrut Iya Kenapa? Bukan hanya kesalahan dari sang tokoh Tapi dari kebiasaan berpikir kita yang salah Seakan-akan Sang motivator ini Sang tokoh ini Adalah seseorang yang tidak punya kekurangan Bu Kalau bicara kekurangan Bagaimana kelebihan Kesempurnaan pada manusia Itu nisbi Saya katakan nisbi Sampai minal masyrib ilal maghrib Sampai tidak akan ketemu pak Kesempurnaan kepada manusia Termasuk para ambia Mereka ditunjukkan oleh Allah Hamba Inna muhammadun abdullah Sesungguhnya muhammad itu Hamba Allah Ya Yang membedakan adalah Dia Para ambia itu diberikan wahyu Berbeda dengan kita Jadi kalau ada setelah era muhammad Ada seseorang memperoleh wahyu Itu Itu tidak masuk logika Karena secara kot'i Sudah disampaikan oleh Allah Bahwa Rasulullah adalah Khataman nabihin Nah jadi supaya tidak salah berpikir Bukan kita tergiur kepada Sang tokohnya Sehingga begitu Sang tokoh melakukan sebuah kekurangan Akhirnya Sang idola ditinggalkan idolanya Hancur karirnya Porak-poranda kepercayaan masyarakat Padahal Bapak Ibu sekalian Imam Khasad Al-Basri mengatakan Seandainya Engkau melihat seorang pemberi nasihat itu Tidak memiliki kekurangan Maka jangan berharap Ada yang memberikan nasihat di dunia ini Karena sesungguhnya Tidak ada manusia yang punya kekurangan Jadi semua orang Hanya maunya dinasehatin Gak ada yang nasihatin Kenapa Ibu sekalian Bapak Allah mengutusnya Malaikat Jibril Kemudian baru Rasul Itu ada Ada tingkatan komunikasi Kalau Kenapa gak langsung Jibril aja yang ngomong sama kita Gitu misalnya Itu makanya Akhirnya Rasul mengalami beban Penderitaan Penistaan Penghinaan Kenapa? Karena manusia biasa Harus berjuang Merubah pola pikir Apa namanya Merubah pemikiran Bahkan yang sudah mendarah daging Dalam kehidupan masyarakat jahiliah Sampai akhirnya Kehidupan pribadinya pun dipertaruhkan Demi untuk menegakkan Tauhid yang satu ini Makanya sebagian Para pemikir menyatakan Muhammad Kekuatan pribadinya Melampaui Nilai-nilai Kemanusiaan Yang dianugerahkan Tuhan Ini kalau secara psikologis Baik Tapi bukan itu yang kita kaji Yuk kita balik ke Ali Imran Sudah ketemu suratnya Yang buka musap Bapak Ibu sekalian Ada yang buka musap ya Pak ya Yaudah di hp juga gak apa-apa Ini tentang keluarga Yang Allah expose Allah pilih Benar itu layarnya Iya Pak ya Dianggap saja benarlah Aku yakin Sesungguhnya Allah telah memilih Keluarga Adam Jadi berapa ini Yang diekspos Pak Dari dalam Ali Imran ini Yang pertama adalah Keluarga Adam Karena bagaimanapun Nabi Adam sebagai Nabi pertama yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini Tapi tetap kebersamaannya Tidak seorang diri Lintas sentral Eh sentral kehidupan Sebagai manusia biasa Diwujudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan dihadirkannya Seorang perempuan Bernama Hawa Kenapa Allah gak memberikan saja Kepada Adam Bidadari yang langsung Diciptakan dari langit Yang kabarnya Ibu Yang kabarnya Bapak di dalam siro Bidadari itu Ketika dipandang Bapak Ibu sekalian Saking beningnya itu Kalau aliran darahnya jalan Kelihatan Dia gak pakai pemutih Karena bidadari Memang yang memang Diciptakan oleh Allah Dengan segala kesempurnaan Gak punya kekurangan Bidadari yang memang Menurut pandangan mata Gak pernah bosan Dipandang Tetapi kenapa Malah justru Allah Memberikan hawa Untuk Adam Manusia Hawa itu artinya apa sih Hawa itu artinya Maka ini Hawa nafsu Iya kan Ibu Kalau menyebut hawa itu Udah identik Dengan hal-hal yang buruk Di dalam hawa itu Ada kebaikan Ada keburukan Maka inilah potensi hawa Jadi fungsinya Allah Menjadikan Hawa berdampingan Dengan Adam Dengan kalbasarnya Dengan kemanusiaannya Tidak elok Kalau manusia biasa Berpasangan Dengan bidadari Yang turun dari surga Tidak matching Kalau kata anak sekarang Maka Allah Hadirkan hawa itu Sebagai perempuan biasa Yang lapar Yang perlu makan Ketika dia lapar Yang dia memiliki Siklus haid Yang dia memiliki Istihaba Yang dia memiliki Nifas Ketika melahirkan Yang dia tidur Ketika ngantuk Yang dia lemah Ketika digoda Oleh iblis Maka kasusnya Perjadi Tapi kenapa Ada persoalan Dalam rumah tangga ini Tapi kenapa Allah mengangkat Menjadi prototip Keluarga yang Dijadikan contoh Banyak ibrohnya Sebenarnya Satu keluarga ini Satu hari Bu Pembahasannya Ini disini Inginnya Empat ini Diekspos semua Ya mas ya Dengan singkat Saya akan Kebut Lain kali kita bahas Satu Kenapa Adam Padahal Yang pertama kali Terjadi pertumpahan Darah di muka bumi Ini adalah Dilakukan oleh Putra-putra Adam Munculnya Hasad dalam diri Manusia Berawal terjadi Dari dua putra Adam Antara Khabir dan Khabir Tapi kenapa Allah mengangkatnya Jadi tipu Keluarga yang ideal Padahal Sepasang suami istri Ini adalah Sepasang suami istri Yang gak pul Kesolehannya Karena dia pernah Melanggar aturan Allah Sehingga diusir Dari surga Pindah ke bumi Dan Allah mengatakan Tapi Allah gak menyalahkan Satu diantara mereka berdua Padahal Banyak selebaran Yang beredar Banyak tulisan Di luar sana Yang mengatakan Sumber malapetaka Seorang laki-laki Adalah perempuan Ini saya paling kata suka Ada statement kayak gini Padahal Allah sendiri Gak menyalahkan Hawa di Quran itu Tapi kalimat Domirnya Kalimat penggantinya Bapak Ibu Dua Huma Huma Mewakili Laki-laki Perempuan Artinya Kesalahan itu Terjadi Antara kedua Suami istri itu Yaitu Antara Adam Dan Hawa Maka Allah pun Mengeluarkan Keduanya Bukan salah satu Di antaranya Misalnya Istrinya aja Atau Suaminya aja Karena Adam harusnya Dia sebagai Kepala rumah tangga Mampu mendidik Istrinya dengan baik Tapi tidak disalahkan Pesan moralnya Dari keluarga ini Bapak Ibu sekalian Ketika terjadi Miss dalam keluarga Bahkan Nyaris sebuah dosa Jangan Menyalahkan Satu dengan yang lainnya Ini gara-gara Papa ini Jadi kayak gini Bukannya kamu Diskusi Masing-masing Meremparkan Kesalahan aja Dua minggu Kita gak tegur Sampah Sama suami Sama Suami pun begitu Mulai terasa Ada hal-hal Yang kurang nyaman Kenapa Komunikasi Gak jalan Dengan baik Kenapa Ada persoalan Yang tidak tuntas Dengan bicara Akhirnya Ketika dialog Tidak lagi Membuka relung Pembuka hati Kita masing-masing Maka Diam adalah Pilihan utama Menurut saya Diam disini Bukan emas Tapi tembaga Kenapa Karena kalau dialog Membawa kebaikan Kenapa enggak Kita harus nomor Disinilah Maka Bicara menjadi berlian Ini pesan moral Dari keluarga Adam Allah tidak menyalahkan Satu-satu Ketika keluarga itu harmonis Jangan pukul dada sendiri Ada kesuksesan Anak kita Disebut namanya Misalnya Irfan Maulana Kebetulan namanya Maulana Ya Bu Nama ayahnya Kita kan enggak disebut Maka dengan Dengan bangga Ayahnya naik Ke atas pentas Padahal Jeripa ayahnya Boleh berdua Tidak apa-apa Karena memang Kesuksesan Itu tidak dimunculkan Berbarengan akan Tetapi Tidak ada Peran kesuksesan Yang diperankan Oleh satu unsur Kita semua Ada disini Bapak Ibu Sekalian Bukan hanya Peranan Sang pencipta Allah SWT Memang benar Itu makanya Allah Allah mengabarkan Bahwa Kami menciptakan Manusia Dengan kesempurnaan Allah membahasakan Dirinya kami Pahami Kalau kalimat kami Artinya apa Bapak Ibu Banyak Lebih dari satu Kenapa Allah bicara Atas nama kami Padahal Allah itu Ahad Tapsir Lagi bicara Disini Artinya apa Kesempurnaan Manusia Bukan Hanya Karena Kudroh Dan Irodah Sang pencipta Melalui Pernikahan Manusia Antara laki-laki Dengan perempuan Tetapi Banyak peran Orang lain Yang tentunya Peran kedua Adalah Kita sebagai Orang tua Ayat dan ibu Diakui oleh Allah peranannya Dalam membentuk Karakter manusia Bahkan Nilai potensi Kedudukan Ayah dan ibu Menempati Hirarki kedua Setelah hirarki Ketoatan Pada Allah Disuruh Isan Kenapa? Karena Allah pun Tahu Betapa besar Peran kedua Manusia Yang dinamakan Ayah ibu ini Bagi munculnya Potensi Kemanusiaan Seorang hamba Sang pencipta Kemudian Orang tua Siapa lagi ibu? Guru Karena Pure Kita semua Menjadi manusia Yang eksis Sampai saat ini Bukan semata-mata Didikan orang tua Akui secara jujur Dari TK Sampai perguruan tinggi Bahkan Sampai S2 Bahkan profesor Sekalipun Ada masukan Dari orang lain Ini namanya Kami 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 Jadi makanya Sholat pun Kalimatnya Ihdinas sirot Al mustaqim Tunjuki kami Jalan yang lurus Bukan berkata begini Tunjuki aku Jalan yang lurus Jadi Muslim Tidak egois Muslim Jangan selalu berkata Aku 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 Dan aku Tapi Dalam sholat pun Mengatakan Ya roh Tunjuki kami Jalan yang lurus Artinya Antara imam Dan makmum Bersama-sama Ingin memperoleh Jalan yang lurus Aku tidak mau Masuk surga Sendirian Ya roh Karena Sendiri itu Tidak enak Sendiri itu Keung Ada orang Sunda Sendiri enak Enggak pak Sendiri itu Sering galau Ditinggal seminggu Aja kocer kacil Karena Kesendirian itu Tidak nyaman Maka Dalam sholat pun Ada kumandang Dalam hati Ya roh Kalau diantara Jamaah yang Sholat berjamaah Ini Sholatnya Lebih baik Dari aku Maka Bagilah Pahala kebaikan Itu untukku Itu makanya Pahala sholat Berjamaah 27 kali Ketibang sholat Sendiri Ini makna Kebersamaan Jadi berdua itu Indah Lebih dari dua Itu juga Indah Maaf pak Jadi bukan Istrinya yang Lebih dari dua Maksudnya Jangan salah Artinya apa Siapapun manusia Dalam kebersamaan itu Banyak manfaatnya Apalagi dalam Berkeluarga Jadi Sinergi yang baik Dalam membina Kebaikan hubungan Antara orang tua Anak dan keluarga Samping kiri kanan Bahkan ke atas Itu harus dilakukan Bersama Ini keluarga Nabi Adam Bukan Cakatan merahnya Yang diekspos oleh Allah Kalau kita kan senangnya Melihat ada Sang tokoh Kemudian punya kekurangan Lalu kita katakan Ah ngapain Ngambil contoh itu Dia aja seperti itu Kalau mau diekspos Kenapa Nabi Adam Diangkat sebagai keluarga ini Padahal Khabil terkenal itu Sebagai seorang pembunuh Yang dibunuh Malah adiknya sendiri Betul begitu Ibu? Al-Quran mengajarkan Berapapun besar aib Seseorang Jangan dibesar-besarkan Tetapi Cukuplah kita Menjadikan itu Sebagai Hal yang membuat kita Introspeksi diri Ketika bicara Soal pribadi Tapi lain hal Ketika bicara Soal agama Ya Pada saat kita Mampu merubahnya Tapi Rubah dengan ma'ru Bukan dengan arogan Karena yang ma'ru Harus dirubah Dengan cara yang ma'ru Apalagi yang mungkar Kenapa manusia Harus mengutepankan Yang ma'ru Manusia itu Dua potensi Diciptakan Dari turut Oleh Allah Potensi tanah Itu sangat potensial Ibu Bapak Kita berdiam Di tanah Ibu Meskipun tanah itu Gonjang-ganjing Tapi semua kita Rasa nyaman Ini di atas tanah Kenapa bunyi melulu Tanah tempat tumbuhnya Potensi sumber Makanan Tanah dimana Tempat munculnya Segala sumber kehidupan Bahkan tanah pun Adalah pun puncak Dari segala Puncak kehidupan Bahkan Keabadian akan Kembali kita Kedalam Tanah Maka Iblis hanya melihat Dari potensinya aja Yang aku tahu Potensi api itu Lebih umbul dari tanah Inilah ciri-ciri Manusia sombong Dia hanya melihat Dari casing Kayak iblis Jadi sudut pandangnya Kayak setan Kalau tanah Aku harus bersujud Kepada potensi tanah Maka gak bisa ya Maka dia gak mau Disuruh sujud Sama Nabi Adam Dia gak mau Padahal Lebih banyak Manfaat potensi tanah Ketibang Api Baik Kita lanjut Kepada keluarga yang kedua Siapa Nuh Apa catatan merah Keluarga Nuh Ada Bapak Ibu Ya Kalau pengkaji Al-Quran Pencipta Al-Quran Dengan membaca Maknanya Dia bisa Tapi bukan catatan merah Yang diekspos Nuh adalah seorang Hemba yang soleh Seorang Nabi Tapi tetap Allah memberikan Ujian dalam Keluarganya Apa Bapak Ibu Ada salah seorang Anaknya yang bersimpangan Jalan dengan Ayahnya Sekarang coba renungkan Bapak Ibu Ketika pemikiran kita Ide kita Pandangan kita Berbeda dengan anak Kemudian kita berpisah Jalan dengan anak Apakah ini Sebuah kebijaksanaan Bahkan Seorang Nabi pun Yang dikatakan soleh Dalam hal akidah Bersimpangan Bu Nabi Nuh itu Anaknya yang dinamakan Dalam Al-Quran Disebutkan An Iya Sampai-sampai Ketika maut Berada di depan matanya Nabi Nuh Berderai air mata Dan mengatakan Ya Bunaya Ibtam ma'ana Ayo anakku ikut Walataku minal kabirin Jangan kau ikuti Orang kabir Tetapi Anaknya Bu berkata Aku akan cari Perlindungan Keluar sana Aku akan menepi Lalu Allah Menjegahnya Wahai lu Sesungguhnya itu Bukan anakmu Ada juga Ibu catatan Ujiannya Jadi Yang dinamakan Sebuah contoh baik Itu bukan berarti Dia gak punya kekurangan Jadi jangan menganggap Hidup kita baru ideal Baru kita menjadi orang yang pede Enggak gitu Ibu Enggak gitu Bapak Para ambia di uji Lebih menyakitkan Dari kita Mereka adalah manusia Yang super Maka Kalau kita menyamakan Ujian ambia Dengan kita Kita tidak akan mampu Melampauinya Bapak Ibu Terlebih lagi Ambia yang paling akhir Yaitu Rasul Muhammad Ini si rohnya Baru tuntas Bapak Ibu Satu tahun Per episode Satu tahun Baru kita kaji Dari masa Kesendiriannya Dari masa Perjuangan Perang ke Nabian Masa dia Monogami Kalau nabi kan Dua fase Antara monogami dengan Biasanya Bapak-bapak kan Asiknya yang Poligaminya aja Gak boleh Kalau membaca si roh Dari bab awal Poligami itu Bab lima Jadi baru bisa Selara seimbang Ketika belajarnya Dari awal Ada fase Kehidupan rumah Tangga Rosul Antara monogami Dengan poligami Lain kali itu Kita bahas ya Pak Supaya Bapak Bisa mendengar Bagaimana Penjabaran poligami Dari seorang Narasumber perempuan Iya kan Selama ini kan Poligami yang ngomong Ustad Betul gak Sekali-sekali Mas Bayu Undang saya Membahas poligami Saya yakin Di kantor keluar semua Yang ngomong istri Yang ngomong istri Yang ngomong ibu Bagaimana Bapak gak usah Nanya dulu sama saya Karena nanti gak menarik Nanti akan kita Sampaikan itu Sekarang makanya Parenting dulu lah Nah itu Ini keluarga Nuh Tetapi Laki-laki yang Solek ini Gak pernah Mengekspos Kekurangan anaknya Sebagai sebuah kesalahan Misalnya Dengan mengatakan Memang anak durhaka Apa salahku Apa kekuranganku Baca dari surah Nuh sendiri Yang menjabarkan Kisah Nabi Nuh Diulang kembali Di dalam surah Al-A'rab Diulang kembali Di Al-Anfal Diulang kembali Di Al-Qasas Tidak ada satupun Ayah yang bernama Nuh Menyalahkan kesalahannya Berpusat kepada putranya Tidak Tetapi Dia menyebukkan diri Dengan memohon ampun Dan mengatakan bahwa Sesungguhnya Adalah kekuranganku Sebagai seorang ayah Diakui secara jujur Bahwa ini adalah Kesalahan terletak Pada dirinya Dan ini ujian Dari Allah Jadi optimis Pak Saya yakin ini Berapa kepala yang hadir Masalah Bejibun di belakang Kalau kata orang bertahui Tapi Kinerja kita akan turun Pak Jika persoalan di rumah Kita bawa ke kantor Saya enggak bu Kenapa itu Ada seorang bapak Yang ngajak bunuh diri Bareng anaknya Beritanya aktual kan Dimana itu Koronkalo ya Kenapa ada seorang Polisi Berpangkat apa Bribdar Atau apa ya Memutilasi Dua anaknya Sekarang bapak Yang melakukan kekerasan Istrinya Istrinya Yang anaknya Diajak bunuh diri Bareng ini Yang Polisi ini Istrinya Kalau tidak melarikan diri Mungkin habis juga Dibantai Suaminya Kenapa Sampai terjadi Fenomena Seperti ini Dalam kehidupan Kebersamaan Kok ya bisa Manusia Menyakiti Darah Dagingnya sendiri Apa yang Salah ini Ini belum Tetemu Jawabannya Bapak Ibu Kecuali bisa Dikatakan Berdasarkan Analisis Kejiwaan Orang ini Punya Penyakit Itu tuh Selesai Sampai disitu Ketika Yang bicara Tokoh agama Ibu sekalian Yang dirahmati Allah Obat Paling Mujarab Adalah Atau Kebalikannya Kenali diri sendiri Sehingga dengan Kenal diri Rob Akan kita kenal Dulu kasusnya Ibu Ibu Mengajak anaknya Itu beberapa tahun yang lalu Tapi ini Beberapa waktu Dari Februari ya Kasusnya di Februari Itu semua Kalau ada Peristiwa itu Saya buat catatan Ibu Karena Bicara agama Harus Mengenah kepada Persoalan yang serang dihadapi Kenapa? Karena Al-Quran ini Harus hidup Pil makani Wazaman Dalam setiap tempat Dan dalam setiap zaman Jangan hanya dibaca Dah itu ditaruh Malam Jumat Baca Yasin Sama kahpi Malam-malam berikutnya Kalau sempat buka Kalau enggak Ya enggak usah Begitu aja Maka Keimanan kita Juga model Kayak gitu aja Butuh cari Al-Quran Tidak butuh Ya tidak masalah Lagi sedih Ya rajin Sholat malam Lagi bahagia Ya monggo Happy-happy aja Kan gitu Makanya banyak orang Yang berlari Mendekati Tuhannya Manakala dia sedang Dalam Manakala dia sedang Susah Saya kira Air mata yang mengalir Ketika dalam sujud Adalah Air mata yang selama ini Sebuah penyesalan Karena belum bisa Mengabdi Dan bersyukur yang banyak Tapi ternyata Masih air mata dunia Masih lebih banyak Air mata dunia Yang kita alirkan Bu Masih banyak Tangis dunia Yang kita keluarkan Dari butir-butir Air mata kita Mungkin kalau bapak-bapak Kurang nangisnya Bu Ya yang banyak Nangis kan kita Kenapa begitu Nanti lagi tuh jawabannya Tapi versi Si bapak tuh Nangisnya lain Bu Versinya beda Kecuali hanya Rasul yang punya Pengakuan tentang Kelemahan dia Sebagai Seorang laki-laki Maka ketika Wahyu dia Gemeteran di dalam Gelisah Gelisah Ada persoalan di kantor Lari Sampai dingin Tidak Tapi Dia lari ke istrinya Di dalam pelukan Istrinya Dia tumpahkan Kegelisahannya Tadi aku bertatapan Dengan seorang makhluk Memberikan sinyal-sinyal Sampai dadaku Bergetar Buluku duku Berdiri Jantungku tak kuat Berdeguk Aku sulit Berkata-kata Semua itu Disampaikan Kepada istrinya Yang tercinta Istrinya Merespon dengan baik Dan dengan kelembutan Serta cintanya Hingga yang ditemukan Adalah kedamaian Bu Seandainya kita Bisa menciptakan Suasana seperti itu Bagi suami kita Saya yakin Cukup satu Tidak akan pernah Berpaling kepada yang lain Betul gak begitu Pak? Ini tidur Apa? Gimana sih Pak? Saya mah Oh bener Lagi merenung ya Mas ya Oh iya Alhamdulillah Sekarang penggemar saya Juga banyak bapak-bapak Ibu Karena menurut bapak-bapak gini Alhamdulillah Katanya Keluarga Sakinah Arie Selasa itu Istri saya jadi berubah Burni Alhamdulillah Kenapa? Karena sebenarnya Ngajak perempuan itu gampang Pak Kalau bapak gak bisa Nasehati Pak Buka aja channel TV Sebelum Oh ibu gak buruk kali ya Udah berangkat kerja ya Buruk Yang punya wifi setel malam Gitu lah Ulang kembali Ajak ngaji Nah Saya rasa itu Itu tipikal yang Aduh ya Allah Kalau Quran itu dibuka Ibu Sebuah magnet Lalu penasaran 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 Sekarang siapa nih Singkat aja lah Nanti kita bahas detailnya Ibrahim Kenal Ibrahim Oh sangat Dia dikenal sebagai Sikal bakal keturunan Dari bapak seorang tauhid Bahkan sumber ke nabian Puncaknya bersumber dari nabi Ibrahim Nabi Ibrahim punya Istri yang pertama Bernama Ibu Sarah Yang kedua Bernama Ibu Hajar Beliau dari dua istri Memperoleh dua Dua putra Ya Dari Hajar Berputra Ismail Dari Sarah Berputra Isha Dari Isha Melahirkan nabi Yaakub Dari nabi Yaakub Melahirkan nabi Yusuf Dari nabi Yaakub ini Ada empat istri Melahirkan Dua belas suku Makanya nabi Yaakub itu Dikenal dengan Bapak Bani Israel Ini jikal bakal Kenabian Dari nabi Ibrahim Lalu Rasulullah Muhammad itu Dari nabi Ismail Hanya berangkat Dari nabi Ismail Hanya satu Yaitu Rasulullah Muhammad Tapi kalau dari Isha Itu semua Semua bapak Jadi istilahnya seperti itu Sampai kepada nabi Musa Maka ketika Bicara dengan Nabi Ibrahim Maka Inilah Bapak Tauhid Teladan Yang utama Sampai-sampai Kita berlomba-lomba Umroh Haji Bulak-balik Kesana Belumlah dikatakan Seseorang Merasa tentram Ketika dia Belum berjalan Kepada dua tanah haram Ini Dengan daya upaya Kita upayakan Travel yang mana Kita pilih-pilih Murah tapi nyaman Murah tapi enakan Begitu Disodotan oleh usatnya langsung Atau oleh marketingnya langsung Macem-macem Karena ingin sampai Kesana Ini luar biasa Dan Bukan tidak ada celah Dalam keluarga ini Tetapi kelebihannya adalah Dari satu suami Dengan dua istri PC-nya sama Maka monggo pak Ciptakanlah satu suami Dua istri Tapi punya PC yang sama Kalau sanggup Dijamin bahagia Monggo ibu Kita pun siap Diduakan Asal PC-nya Seperti Ibrahim Ini baru setelunit Poligami nih Baru setelunit Kan yang ngantuk Mulai tegar nih Karena visinya Sama antara suami Dengan istri Anak semata wayang Ismail Yang sudah lama dinantikan Begitu dapat pesan Harus dikorbankan Tidak ada yang membangkang Termasuk istrinya Padahal Harusnya Bisa jadi Istrinya melarang Bukankah ini Anak harapan kita Kesayangan kita Kenapa harus dikorbankan Tetapi tidak Ibu Sarah Nunut ketika dikatakan Ini perintah Allah Kalau sampai Visi kita Sebagai seorang istri Sama dengan suami Selamat anak Dan keturunan kita Makanya dikatakan Al-Quran Mereka Antara orang tua Dengan anak satu Sama lain Saling menopak Jadi bukan Ayahnya ke kiri Anaknya ke kanan Istrinya Ke utara Suaminya ke selatan Pulang ketemu malam Jadi rumahnya kayak terminal Bagaimana Usang kantor Oh baik Bagaimana Bapak di kantor Baik itu aja Subuh mereka berpisah Anak-anak pun begitu Gimana nak Ya beres Ngomongnya hanya sekali Kenapa Karena matanya tertumpah Pada gadget Jarang menatap ibunya Jarang menatap ayahnya Yang dia tetap adalah Benda yang di tangannya Petaka bukan buat kita Bu Rasanya ingin kembali Kepada mereka Masa kanak-kanak ya Bu Masih bisa kita peluk Masih bisa kita cium Tapi ketika mereka Melangkah kepada kedewasaan Seakan-akan kita bersaing Dengan Dengan gadgetnya Mereka bisa mengakses Apa saja Tapi apa yang bisa Diakses dari ibunya Kenapa Tenaganya sisa Sisa kerja Waktunya sisa Sisa kantor Ya Ilmunya pun sisa Sisa-sisa Baca koran bekas Sisa-sisa Sisa-sisa Baca di google Kenapa Karena untuk taklim Seperti ini Seminggu sekalipun Sulit Padahal ini Ajang yang luar biasa Jangan sampai demikian Bapak Ibu sekalian Ambiya itu Diberikan-dubrikat Lo jelas itu kan Keluarga Nabi Bunda Oh tidak Mereka manusia biasa Dengan kemanusiaannya Bahkan Ada seorang Nabi pun Yang tidak Kalah luar biasanya Yang tulaga terakhir tadi Siapa Imran Siapa dia Manusia biasa Bukan Nabi Bahkan Imran itu Sebagai mupasar Mengatakan petani Hanya Silsilahnya Istrinya Imran itu Adalah sepupu Nabi Zakaria Makanya Ketika Mariam lahir Mariam binti Imran Dirawatnya oleh Nabi Zakaria Nah ini pun perlu proses Karena ketika Mariam lahir Diperebutkan oleh Orang-orang yang ada di sekitarnya Ingin merawat Mariam Karena Mariam punya nubu Wah Nah ini kalau mau kaji perempuan Ini bapak-bapaknya Gak usah ikut Kalau mau kaji Mariam Karena ini khusus dunia feminisme ibu Tapi bukan dunia gender Bukan Nanti kalau kita Mau mengkaji Mariam Bagiannya hanya perempuan Dan biasanya Kalau di kuningan saya itu Jumat Saat bapak-bapaknya Sholat Jumat Kita ngebahasnya Perempuan-perempuan Dalam Al-Quran Kalau sekarang itu Maksud kita bahas Karena Ada beliau Ada beliau Ini keluarga Imran Imran melahirkan Bukan melahirkan Yang melahirkan istrinya Imran itu sudah cukup tua Punya anak yang bernama Mariam itu Bahkan dia belum sempat Melihat Mariam tumbuh Menjadi remaja Imran keburu wafat Tetapi yang luar biasa Istri Imran ini Yang di dalam kapsir Disebut namanya Hannah Maka perempuan Yang terkenal dengan nazarnya Adalah Hannah ibu Jadi ketika suami Meskipun dia sudah Kembali kepada Allah Tapi berhasil Mewariskan Perempuan yang Solehah Maka Kematiannya Bukanlah sesuatu Yang Menyelesaikan Semua urusan Kalau seorang suami Wafat Tetapi meninggalkan Istri yang Soleh Dunia tetap Berada di dalam Genggamannya Akhirat sudah Pasti dia nikmati Kenyamanannya Kenapa Mariam itu luar biasa Ada yang lagi hamil Di sini Enggak ya ibu ya Kalau kemarin Di Pertamina itu Ada yang lagi hamil Makanya saya bilang Bu Kalau mau Pengen punya anak Yang solek Komunikasinya Mulai dari hamil Ah emang Nyawut pun Nyawut Cuma bukan dengan Kata-kata Dengan Dengan Tendangan Dengan sentuhan Ibu Istrinya Imran Yang bernama Ana Kenapa Mariam ini Menjadi perempuan Yang luar biasa Ibu Kemarin Kalau gak salah ya Pagi kemarin Ini saya bahas Karena ketika Dia hamil Dia udah mulai ngobrol Dengan Rob Yang maha menciptakan Pada saat itu Hamilnya udah usia 87 Bayangin Kalau orang Indonesia Hamil 87 tahun Perempuan Indonesia Kayak apa Tapi beda lah Mungkin ya Beda Rob Aku Aku sedang mengandung Seandainya Anak yang dalam Kandunganku ini Adalah Anak laki-laki Aku akan Nazarkan Untuk mengabdi Dibaitul Makdis Karena yang paling bergensi Pada saat itu adalah Ketika sebuah keluarga Punya anak laki-laki Dihibahkan Buat mengabdi Dibaitul Makdis Setelah itu Baru anak itu Menentukan pilihan hidupnya Muharroran Patakobelmini Sesungguhnya Engkau yang maha Mengabulkan permintaan Tapi kenyataannya Bu Begitu lahir Perempuan Maka Dia katakan Robi Ini Ternyata yang keluar Perempuan Sedangkan Nazar harus ditunaikan Nazar Tidak boleh Enggak Aku beri nama Dia Mariam Dan Aku bermohon Kepadamu Untuknya Dan untuk Keturunannya Perlindungan Dari segala setan Yang terputuk Coba bayangin Kalau istri lagi hamil Harusnya ini diucapkan Perut istrinya Dielus Sambil ngomong Lindungi Anakku Puteraku Atau putriku Yang akan Lahir Dari godaan Setan Yang terputuk Ada istrinya Yang lagi hamil Enggak Kalau gitu Seru hamil lagi Sudah banyak Berarti Hanya tinggal Mengelus Kepalanya Ketika mereka Tidur Mengelusnya Lagi tidur Karena ketika tidur Berada di antara Dua posisi Alam sadar Dan alam Bawah sadar Alam gaib Dan alam nyata Kan begitu Tidur bagiannya Dari mimpi Bu Kalau pulang udah malam Jangan buru-buru Naruh tas Cuci muka Makan malam Masuk kamar Anak udah tidur Tadi siang Tak sempat Mengelus Dan membelainya Lus dan belai Bacakan doa ini Kalau ibu gak hafal Catat nomor hp saya Nanti saya kirimkan doanya Satu persatu Siap Saya kirimkan Atau ada grup Saya kirimkan itu Udah nikah semua kan Alhamdulillah Udah nikah semua Berarti Sudah punya anak semua Sudah Ada yang belum Berarti konsepnya Rasanya mulai Melakukan approach Dari sekarang Mbak belum ya Oh sudah Tapi kok mukanya Masih imut gitu ya Selesai Ada pertanyaan Ini mau Eh Tinggal 5 menit Kalau gak ada yang nanya Saya lanjut Atau mungkin Nanti sambil dipikirin ya Nah itu Begitu yang keluar Perempuan Dia langsung mendoakan Ibu sekalian Jadi komunikasi Sudah terjalin Ketika lagi hamil Nah begitu keluar Masya Allah Luar biasa Perempuan ini Perempuan yang disucikan Ternyata ibu Ujian hidupnya Putri Imran ini Luar biasa Bagaimana tidak luar biasa Punya anak Tanpa Seorang suami Bukan zaman sekarang Aja perempuan hamil Tanpa suami Tanpa Tanpa ada ayahnya Aib Zaman Mariam juga Aib ibu Makanya ujian itu Yang diberikan oleh Allah Tapi jangan berkata Kalau ada perempuan sekarang Hamil itu adalah Tiupan Malaikat Jibril Cara logika Sudah tidak nalar Kalau zaman sekarang Karena Jibril Sudah tidak nyentuh Jempol kita Tidak ada itu Dan dibuktikan Secara medis Apapun Tidak bisa Itu ibu sekalian Tapi itu memang Adalah bagaimana Allah menunjukkan Kebesarannya Pada sisi ini Dari Adam Tanpa ibu dan ayah Dari Isa Tanpa seorang ayah Ada Dapat dimensinya Kekuatan ilahi Di sana Makanya sampai Ada yang salah Menaksirkan Inilah Perwakilan Tuhan Kan gitu Iya Jadi makanya Satu-satunya Nanti Setelah Yang turun Berikutnya Adalah Danzar Maka Isa lah Yang turun Yang akan Memberikan penjelasan Kepada hamba-hamba Yang salah Memahami Konsep Ketuhanannya Ini panjang lagi Kalau kita kaji juga Tapi tetap saja Ayahnya namanya Diabadikan Karena dia berhasil Memiliki istri yang soleha Memiliki anak yang soleha Jadi jangan sedih pak Kalau gak punya anak laki-laki Anak perempuan pun Mampu membawa ayahnya Kedalam surga Jangan sedih bu Kalau gak punya anak laki-laki Jangan mikirin warisan doang Kata orang bunda Kalau tidak punya anak laki-laki Warisannya habis Siapa bilang Perempuan dan laki-laki sama Bukan sama bagian Maksudnya Masing-masing Punya usaha Masing-masing Punya bagian Jadi Jangan dilogitakan Agama itu Ketika agama dilogitakan Yang ada adalah Minal khad wal ju Rasa khawatir Rasa selalu kurang Gitu Kesalahan gak ditentukan Oleh jenis kalamin Buktinya mana Imran Diangkat terajatnya Padahal anak sematawayangnya Perempuan Apalagi Kalau ada laki Ada perempuan Semuanya adalah Soleh Amin Insyaallah Ya Pak Kebanyakan ngomong Saya Udahlah Sudah satu jam Terserah Mau lanjut Apa mau udah Apa mau sampai Asar kita Saya sih Minta ada ruang Tanya jawab Yang berapa Sekarang Kita akurin Jam Jam Satu Jadi Ini Inilah parenting Parenting islami Parenting yang utama Saya berharap Mudah-mudahan Walaupun Enggak Enggak Kita ambil Ada satu hikmah Kita bukan Memperbaiki Keluarga orang Yang masih Bujang Menata Bagaimana Nanti langkah Kedepannya Milih yang Kayak Mariam Oh sulit Enggak ada di bunuh ini Tapi setidaknya Dia mau Membuka mata Dan hatinya Untuk Memperbaiki Segala kualitas Yang ada pada dirinya Demikian Mas Bayu Saya serahkan kembali Monggo Ini aja Ibu Bapak yang saya sampaikan Kalau berkenan Monggo Dilanjut Kalau tidak Cukup Sampai disitu Kita bisa berhaluan Kemudian Di lain hari Bila tidak Juga tidak apa-apa Saya akan melayang-layang Kemana-mana Kan gitu Ya Ibu Mudah-mudahan Bapak sekalian pun Ini cukup Sebagai pengisi Dahaga Kita Bukan semata-mata Nasehat Tapi Ini aja Karena Kita punya Masing-masing Kewajiban Untuk nanti Bersama-sama Menujunya Surga Allah Subhanahu wa ta'ala Orang masuk surga pun Tidak sendirian Bapak Ibu Rombongan Baca surah Az-Zuman Orang beriman Masuk surganya Terombongan Hatta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Adam dan Adam dan Nuh Nabi-Nabi yang main Itu aja Mas Ada Makanya Orang Baik Bapak Ibu Kurang-kurang ada yang ditanyakan Ada Ibu-ibu gak punya masalah Salah Mudah-mudahan Baik jika tidak ada Kita akhir sampai disini Terima kasih Pada Ibu Semoga Apa yang disampaikan Menjadi Berkatan Manfaat Dari kita semuanya Kita tutup dengan Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh